setelah saya pelajari apa sih bedanya minyak goreng kelapa minyak goreng bunga matahari minyak goreng dari jagung minyak goreng dari sawit ternyata dari referensi-referensi yang saya dapat tetap minyak goreng kelapa adalah yang paling bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua perkenalkan saya Tata Kwidat Moko selaku penanggung jawab perusahaan minyak goreng Bugamas saya beralamat di Jalan Raya Jogja, KM 9 Pendowo, Purworejo Jawa Tengah Bugamas adalah perusahaan yang bergerak untuk produksi minyak goreng kelapa minyak goreng kelapa asli bukan minyak sawit, minyak kelapa di desa sini, Brakolan waktu itu ada bantuan dari BPPT Semarang itu untuk pembuatan minyak goreng tapi proyeknya sudah habis sudah selesai maka kegiatan tersebut vakum lalu saya hanya lihat apa barang-barang kecil-kecil untuk alat-alat itu waktu itu saya tanya ini barang apa? oh ini untuk bikin minyak goreng saya tertarik begitu minyak goreng kelapa lalu saya mempelajari sebetulnya minyak goreng kelapa itu apa? ternyata nilai positif daripada minyak goreng kelapa itu bagus sekali untuk kesehatan gitu makanya saya cetuskan oh saya mau gitu untuk itu saya menghubungi waktu itu kepala desa penanggung jawab gitu saya berminat untuk menjalankan kembali gitu nah didatangkanlah orang untuk mendampingi saya gitu nah itu semua itu bukan proyek lagi itu sudah 100% kami secara pribadi saya biayai semua gitu nah setelah mereka datang memberikan apa edukasi gitu lalu bagaimana membuat minyak goreng waktu itu saya cukup bangga oh sudah bisa bikin bikin apa minyak goreng tapi ternyata setelah diproduk itu pasar menolak karena hasilnya gitu itu belum sesuai dengan keinginan pasar jadi masih jauh gitu nah karena waktu itu saya tidak tahu ya apa yang diajarkan sepertinya itu satu kesempurnaan bagi bagi pemikiran saya ternyata tidak jadi tolak sama pasar ditolak sama pasar lalu saya berusaha bagaimana untuk tetap membangun ini eksis saya membelajar dan belajar gitu nah saya mencari referensi referensi buku-buku tentang bagaimana pengolahan minyak goreng kelapa dan itu di Gramedia ataupun toko-toko buku besar yang di Indonesia itu tidak ada saya belajar dari Google banyak hal dari Google yang saya ikuti ternyata tidak ada kesempurnaan gitu lalu saya berusaha 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 akhirnya saya dapat teman yang menawarkan itu setelah tahun ke-7 saya terus berusaha di bidang minyak goreng kelapa akhirnya terjalin teman nah tahun ke-7 itu ada teman yang menawarkan oh ada teman-temanku yang dia bisa membuatkan desain desain untuk minyak goreng yang memang standar akhirnya ketemu 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 tahun ke-9 baru ada kesepakatan bahwa desain itu oke saya beli desain bukan beli mesin jadi beli beli desain itu desainnya itu minyak RBD RBD waktu itu saya juga belum paham apa itu RBD ternyata RBD itu revenue gitu lalu blecing lalu deodorizing revenue itu adalah bagian daripada untuk revenue pembersihan gitu pembersihan pemurnian lalu blecing itu mengembalikan warna normal daripada minyak itu sendiri lalu deodorizing itu adalah untuk menghilangkan bau bau lalu ada sisa-sisa volatil ada sisa-sisa FFA itu masih bisa dikeluarkan dari deodorizing itu nah mulailah kita tahun ke-10 itu saya mulai nggarap nggarap dari RBD itu minyak ini minyak goreng itu adalah akan dikonsumsi sepanjang masa bulan itu terus dan terus dan terus dikonsumsi tidak ada berhentinya pengganti daripada minyak goreng kelapa belum lalu yang kedua setelah saya pelajari minyak apa sih bedanya gitu minyak goreng kelapa minyak goreng bunga matahari minyak goreng dari jagung minyak goreng dari sawit gitu ternyata dari referensi referensi yang saya dapat itu tetap minyak goreng kelapa adalah yang paling bagus jadi di kemudian hari setelah ekonomi Indonesia ini baik ya gitu setara dengan negara-negara tetangga gitu seperti macam sekampur itu kan dia sudah tidak tidak pakai sawit dia sudah pakai kelapa jadi saya kenapa saya terus-terus terus kejar kelapa sampai saya bisa memenuhi memenuhi kualitas yang diharapkan dari konsumen karena memang dari sisi lain ini menjanjikan sekali jadi gini benar jadi gini ya perlu kita pahami untuk di Indonesia yang namanya pabrik minyak goreng kelapa itu tidak ada yang punya kebun kelapa itu permasalahan besar sebetulnya gitu jadi kebun kelapa adalah milik perkebunan negara lalu juga milik masyarakat gitu nah makanya kita selalu menjalin kerjasama yang bagus jadi sebelum ini memang saya sudah pelajarin benar kenapa pabrik kelapa baik yang ikan dorang baik bang barko yang ini kan dia cuma tidak punya kebun tapi mereka bisa gitu karena apa gitu ya satu memang karena saling membutuhkan petani kelapa membutuhkan yang beli gitu yang beli membutuhkan ini nah saya hanya sekarang membuat keseimbangan karena proses saya yang disini yang saya buat adalah kelapa segar ini memang lain benar lain daripada pabrikan yang lain-lain karena pabrikan yang lain kan kopra kopra itu bertahan lama bisa disimpan lama gitu ini beda kita kita adalah kelapa segar diparut lalu diambil santan jadikan minyak 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 mentah lalu minyak mentah itu yang kita proses gitu jadi memang kita memilih raw material yang paling bagus gitu nah karena memang itu dua pilihan makanya sudah saya canangkan dari awal bisnis ini adalah bisnis kemitraan gitu jadi saya bermitra dengan petani-petani pengolah-pengolah kelapa gitu ya saya pertama membuat bagaimana mereka nyaman dulu sebetulnya membuat mereka nyaman ini perlu modal besar gitu karena mereka kalau bekerja lalu rugi mereka tidak akan bekerja pasti habis mereka habis kita habis itu satu 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 bentuk kerjasamanya begitu makanya kita bangun dulu makanya pasar daripada yang ikutan kelapa dari ampas dari blondo dari tempurung dari semua ikutannya kita berusaha cari pasar jadi mereka itu tahu mereka bekerja semua ada yang membeli gitu dan mereka ngerti oh ini untungnya disini 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 itu kita juga agak repot untuk menghadapi pasar Indonesia itu karena tidak ada tidak ditentukan oleh pemerintah kalau pemerintah menentukan oh harga minyak goreng kelapa adalah sekian kita sudah enak jadi ngitung untung rugi itu sudah jelas bahannya yang harus kita beli berapa nilainya gitu ini enggak gitu jadi kadang kita sudah nentukan ke petani harganya contohnya mempamanya 14.001 kilo ternyata pasar yang mateng harga mateng itu tidak sampai segitu jadi kita mengalami kerugian gitu nah ini faktor faktor ini itu kan dipengaruhi oleh pasar fluktuatif pasar dunia itu ekspor harga itu minyak sedangkan kita sendiri yang notabene kalau UMKM itu belum membaca ke situ tapi kita punya tim untuk membaca ke situ untuk ke situ jadi sudah ada rambu-rambu ini akan begini dengan jaringan-jaringan kita gitu dengan pengalaman kita yang sudah begitu lama kita kan sudah jalan ke 15 tahun ini jadi kita sudah punya teman-teman yang bisa memberikan saling mengisi itu untuk mengenai fluktuatif harga sebetulnya besar ya kesempatannya besar asal memang kualitas gitu itu kita samalah dengan kompetitor untuk mencapai kualitas yang kesitu UMKM itu sangat sulit untuk UMKM karena apa gini satu contoh aja untuk mengetahui kualitas minyak bahan mentah itu kita perlu analisa lab jadi sebelum kita proses itu kita analisa supaya nanti kita tahu bentuk prosesnya harus bagaimana nah ini kalau kita tidak punya lab sendiri itu repot selama ini yang lalu-lalu kan kita dengan UGM di Jogja itu hanya ada dua satu UGM satu lagi ada swastala gitu kalau kita masukkan macam satu contoh kita mau meminta menganalisa FFA sama IT untuk kelayakan ini nanti diolah bagaimana gitu dia baru keluar paling cepat tiga minggu satu bulan sedangkan barang mau kita proses hari ini nah itu kan repot akhirnya waktu itu kita merabah-rabah 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 gitu nah karena kendala yang begitu dan saya sudah ngomong ke Pemda gitu kalau tiap ketemuan-ketemuan tolonglah disiapin lab ini tapi dia bilang daftar tunggu ini banyak gitu yaudah akhirnya kita nyiapin sendiri karena ini untuk kebutuhan pokok untuk kita bagaimana memproses kita harus bisa menganalisa bahan yang akan kita proses itu dan ini gak murah gitu karena karena saya background teknik seorang teknik saya ngerti bagaimana harus diadakan jadi saya mengorbankan yang lain-lain-lain demi untuk kebutuhan teknik ini terpenuh itu kita sekitar 700 kilo satu hari 700 kilo itu satu proses satu proses paling satu bulan 20 hari kerja gitu karena saya itu menerapkan hari libur-libur gitu dengan kuantitas seperti itu apakah memang sekarang sudah mencukupi pasar yang memang jadangan target gambarnya sebetulnya pasar kurang makanya ya insya Allah saya bisa mengupgrade mesin anggap aja ini dulu mini led untuk try and error kita kita selamat menikmati Terima kasih.